Halo teman-teman semua, saya Franky. Pada kesempatan kali ini, di video ini, ada satu pelajaran yang sangat menarik. Karena di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara ilmu ekonomi, akutansi, dan manajemen. Mungkin ini dalam silabus buku manapun tidak ditemukan ya. Tetapi di sini saya ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua, terutama kepada anak-anak kelas 12 nih. Yang sedang galau, bingung, ingin masuk fakultas ekonomi, tapi bingung jurusan fokus studinya apa. Mau ilmu ekonomi, akutansi, atau manajemen. Maka dari itu akan saya bahas sedikit tentang ketiga jurusan atau rumpun ilmu ini pada video kali ini. Sedikit perkenalan tentang saya, saya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia dengan jurusan manajemen. Semenjak tahun 2012 saya sudah mempunyai beberapa pengalaman mengajar untuk beberapa bidang yang bisa kita lihat di sini. Kemudian saya juga berfokus mengajar ekonomi, akutansi, dan juga pasar modal. Juga saya mengajar untuk persiapan OSN atau Olimpiada Sains Nasional untuk mata pelajaran ekonomi. Di sini ilmu ekonomi versus akutansi versus manajemen. Tidak ada yang lebih baik antara satu sama yang lain. Tetapi di sini saya coba memberikan penjelasan gambaran mengenai ketiga macam rumpun ilmu ini. Dari segi yang pertama pengertian, tokoh, fokus studinya, dan manfaat dari ketiga rumpun ilmu ini. Tiga jurusan ini. Yang pertama mengenai pengertian terlebih dahulu. Kita lihat dulu dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu social science yang mempelajari tentang pilihan dari individu, bisnis, pemerintah, dan masyarakat umum. Pada saat dihadapkan dengan kelangkaan. Beserta mempertimbangkan insentif yang akan mempengaruhi pilihan yang buat. Ini seperti pada pelajaran yang saya buat dalam video sebelumnya bahwa ada tiga kata kunci. Yakni ilmu ekonomi fokus pada pilihan dari individu, bisnis, maupun pemerintah, dan masyarakat umum pada tentunya ketika dihadapkan pada fenomena kelangkaan. Tapi dapat mempertimbangkan insentif yang akan mempengaruhi pilihan yang dibuat tersebut. Itu merupakan fokus dari pengertian dari ilmu ekonomi. Kemudian untuk akutansi. Akutansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga dapat digunakan oleh orang yang bersangkutan untuk mengambil keputusan. Jadi akutansi ini adalah proses satu kesatuan di mana kita hasil akhirnya akan menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku keputusan dan jabatan untuk mengambil keputusan. Dan juga informasi tersebut bisa kita gunakan untuk pihak eksternal yang akan memberikan pendanaan bagi perusahaan. Jadi akutansi di sini sangat berperan penting dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang bersifat informatif. Kemudian untuk manajemen. Manajemen adalah proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota entitas atau organisasi, dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pada intinya manajemen dapat mengatur, mengolah, dan menstrukturkan fungsi-fungsi manajemen seperti kita tahu ada perencanaan. Mulai dari sana, kemudian organisasian, penempatan, pengendalian, memimpin, dan juga kontrol. Yang semuanya kita fokuskan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau tujuan bisnis yang telah kita buat. Jadi manajemen adalah ilmunya untuk kita mencapai tujuan tertentu dari fungsi-fungsi yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian untuk toko sendiri, sebenarnya terdapat banyak sekali toko-toko penting ya dalam ketiga jurusan ini, rumpun ilmu ekonomi, akutansi, dan manajemen. Tapi sini saya meng-highlight saja satu masing-masing yang menurut saya sangat vital peranannya. Ini adalah, ayo siapa? Udah ada namanya? Baik. Ini adalah Bapak Adam Smith. Dari, Bapak Adam Smith ini merupakan Bapak dari ekonomi dunia. Dengan bukunya yang sangat terkenal. Seperti kalau misalnya kita lihat pelajaran saya di video sebelumnya. The Wealth of Nation pada tahun 1776. Yang merubah perekonomian dan juga menjadi titik fondasi teori ekonomi klasik. Mikroekonomi. Kemudian untuk akutansi sendiri ada Luca Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akutansi. Di mana Luca Pacioli ini menyiapkan, memperkenalkan mengenai sistem pencatatan akutansi yang pertama kali kepada masyarakat, kepada publik, sehingga sekarang berkembang menjadi fokus akutansi yang lebih terstruktur. Untuk manajemen, ada bernama Peter Drucker. Di mana Peter Drucker ini mendapatkan julukan sebagai Bapak Teori Manajemen. Jadi, ibaratnya adalah maha guru dari semua guru-guru manajemen. Walaupun banyak tokoh-tokoh penting, seperti John Mayer Canis, maupun Henry File, dan juga ada Michael Porter. Namun, saya hanya meng-elect tiga ini saja. Bisa kita cari lagi pada sumber-sumber dan referensi yang lebih banyak jika ingin mendapatkan pengetahuan lebih. Kemudian masuk kepada fokus studi. Fokus studi dari ilmu ekonomi, di sini saya mengurangkum menjadi mikroekonomi dan makroekonomi. Beserta seluruh kebijakan dan tindakan dari perlaku ekonomi. Baik itu dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi atau perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Itu semua menjadi fokus studi dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dalam cakupan yang lebih sempit, dalam mikro, interaksi di pasar, harga, dan lain sebagainya. Maupun secara makro atau nasional. Seperti pendapatan nasional negara, dan juga fokus studi mengenai nilai mata uang, dan juga nilai kurs, nilai tukar, pengangguran, inflasi, dan juga perekonomian global maupun perekonomian dunia. Beserta kebijakan dan regulasi yang mengatur. Itu semua menjadi fokus studi dari ilmu ekonomi. Sedangkan akutansi di sini fokus kepada laporan keuangan dan transaksi keuangan. Jadi dari transaksi keuangan ataupun kegiatan ekonomi tersebut, secara struktur terekam dalam sebuah laporan keuangan. Transaksinya, kita bisa melihat ada makna dibalik angka-angka yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut. Yang berdasarkan transaksi keuangan, yang kita susun menjadi laporan keuangan. Dalam akutansi terdapat 5 laporan keuangan. Cukup banyak bukan? Yang pertama, untuk laporan keuangan dalam akutansi sendiri ada namanya laporan laba rugi. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa laporan ini membahas mengenai pendapatan dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan dari sebuah organisasi maupun dari perusahaan. Kita tahu laba berapa maupun rugi berapa. Kemudian ada laporan kedua adalah laporan perubahan modal. Yakni perubahan modal kita dari awal tahun ke akhir tahun berapa. Dari awal tahun kita punya berapa disusul sama laba maupun rugi yang kita alami dan juga pembagian dividen dan lain sebagainya. Dan juga menambah modal atau mengurangi modal sehingga kita tahu modal akhir kita berapa. Selanjutnya laporan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi kita bisa melihat total aset yang kita miliki berapa dalam posisi mana. Kemudian hutang-hutang kita kepada pihak eksternal itu berapa. Dan juga ekuitas atau modal yang kita miliki itu berapa saja. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah laporan arus kas. Membahas mengenai perubahan dan juga pencatatan dari mana saja asal kas kita masuk dan kas kita keluar. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan berisi tentang hal-hal yang tidak termasuk dalam keempat laporan tadi. Kemudian untuk manajemen sendiri, fokus studinya membahas mengenai struktur organisasi beserta fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi fokus kepada empat fungsi manajemen dari planning, organizing, actuating, dan controlling tersebut. Dan beberapa fungsi manajemen lainnya dengan struktur organisasi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi secara skema dan struktur. Untuk manfaatnya, ilmu ekonomi dapat kita gunakan sebagai landasan cara berpikir untuk menentukan kebijakan atau tindakan terbaik dari semua pilihan yang ada. Mengatasi berbagai permasalahan terkait kelangkaan beserta berbagai permasalahan bisnis meliputi perekonomian nasional dan global. Sedangkan akutansi bermanfaat untuk menyediakan informasi keuangan suatu organisasi atau entitas bisnis. Kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Kita bisa menggunakan satuan ukuran uang, lalu kita gunakan sebagai status manajer atau manajemen untuk membuat keputusan atas suatu organisasi. Kemudian untuk manajemen, dapat menjadi dasar bagi manajer atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Beserta perwujudan visi misi organisasi atau entitas bisnis yang dicapai dalam kurun waktu yang tepat secara efektif dan efisien. Jadi itu teman-teman sedikit perbedaan dan penjelasan mengenai ilmu ekonomi, akutansi, dan manajemen. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.